Halo people with the spirit of learning, pada kali ini kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan figma.com jadi sebenarnya figma ini juga bisa digunakan melalui desktop ya dan kita perlu unduh dulu lalu kita install tapi saya bersama dengan tim developer maupun designer lainnya kita lebih sering menggunakan figma secara online langsung dari browser jadi enaknya figma itu alasan utama kenapa kita pindah dari Adobe XD atau Sketch secara bersama-sama ke figma itu karena di figma kita nggak perlu install langsung kita pakai di website mau kita pakai Ubuntu, macOS atau Windows itu semuanya bisa pakai selama kita memiliki browser ya dan juga tidak terlalu berat dengan fitur yang berlimpah sehingga memudahkan kita sebagai designer untuk bekerjasama dengan developer lebih efektif lagi daripada sebelumnya jadi untuk sekarang kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan figma apabila belum punya akun silahkan get started aja dan saya sarankan untuk daftar menggunakan Google agar lebih cepat proses onboardingnya oke setelah berhasil daftar account kita akan diarahkan kepada halaman dashboard ya apabila teman-teman tidak diarahkan langsung kepada halaman dashboard mungkin teman-teman perlu mengisi survey sederhana terlebih dahulu jadi ini adalah halaman dashboard dimana kita bisa melihat project saat ini yang baru saja kita kerjakan atau melihat project yang masih berada di dalam draft dimana kita belum terlalu percaya diri untuk kita bagikan kepada tim lainnya atau ada juga community dimana kita bisa membagikan beberapa UI kit seperti desain website atau mobile, icon, illustration nah contohnya disini misalnya saya cari BWA lalu kita cari creators, nah ini paling atas ya di BWA ini kita sering bagikan UI kit secara gratis sehingga bisa digunakan oleh developer maupun designer lain dan ini bagus komunitas figma ini untuk meningkatkan personal branding kita sehingga kita bisa dikenal lebih jauh lagi dan mendapatkan project freelance oke sekarang kita balik lagi aja ke halaman sebelumnya dimana kita masuk kepada dashboard lagi atau tinggal klik aja disini profil kalian nah setelah itu enaknya menggunakan figma mereka telah menyediakan beberapa template sehingga kita bisa brainstorming dengan designer atau developer lainnya itu lebih cepat let's say kita mau diskusi tentang user persona ya jadi kalau teman-teman sudah belajar user persona di BWA ini adalah sebuah desain proses dimana kita menentukan siapa yang akan menjadi target pengguna aplikasi ataupun website kita nantinya contohnya disini ada nama misalnya disini siari pudin nah siari pudin ini umurnya berapa, pekerjanya apa, tinggal dimana, terus bionya seperti apa, lalu personalitynya bagaimana oke dan saya gak akan membahas UX disini karena kita akan belajar figma jadi enaknya tuh ya gini kita gak perlu bikin dari awal langsung pakai yang ada selesai sesuai dengan kebutuhan project kita setelah itu kirim dan kita diskusi dengan business leaders yang ada di dalam sebuah startup oke begitulah untuk perkenalan figma dan saya percaya bahwa teman-teman akan belajar lebih banyak lagi di video-video tutorial selanjutnya jadi untuk sekarang ya let's take it easy kita udah berhasil daftar kita mengenal apa ada hal apa jadi figma dan kedepannya kita akan coba untuk membuat project terbaru selamat menikmati